Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita persembahkan hadirat Allah SWT Salawat dan salam kepada Jujudah Dalam Nabi kita Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Kuarsito yang kita hormati Ibu-ibu protokol dan yang membacakan Al-Quran Dan seluruh ibu-ibu yang hadir di dalam musylla Musylla apa namanya Bu? Al-Falah 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 Artinya orang-orang yang menang Ini dikukupi orang yang menang Melawan nantuk Nah Terusnya nantuk tidur Dilawan Demi menampaknya Jadi saya Selamat menikmati Ustaz Kuarsito Dalam nama saya Dalam nama saya Malekat Malekat Kati Termasih Nah Pastinya Ustaz Kati sejak Baik Ibu-ibu dengan pengorbanan Tadi ayat yang membaca Kakak ayat Mereka Tiba-tiba Yaitu Tiba-tiba 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 Haji itu Diwajibkan oleh Allah Hanya pada bulan-bulan tertentu Jadi tidak bisa kita naik haji setiap bulan Hanya bulan-bulan tertentu di setiap tahun Maklumat sudah ditentukan bulannya Yakni bulan Zul Hijab Al-Hajju Ashgurul Maklumat Faman Faradha Fihimna Fihimna Al-Hajja Siapa yang menunaikan Fardhu Haji Sudah sibuk? Sudah? Belum? Siapa yang menunaikan Fardhu Haji Pertama Falarofasa Bapak? Yang pertama Falarofasa Jangan berkata-kata yang kasar Apa itu kata-kata yang kasar? Menyebut nama-nama binatang Eibabi, kucing, anjing, tingkus, kelici, harimau Manusia disebut dengan nama-nama binatang Itu perkataannya refas Atau dengan kata-kata yang kotor Hamun, maki, dicaruti Itu tidak boleh Bukan hanya bagi orang yang naik haji Orang yang tidak haji pun Tidak? Boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Membuat perbuatan fasik Apa itu perbuatan fasik? Menyimpan-nyimpan batu Batu Jimat Menyimpan benda-benda pusaka Yang diperkirakan ada jinnya Atau ada perbuatannya Itu fasik Termasuk berpesan kepada orang yang pergi naik haji Bawa batunya satu ya Untuk kenang-kenangan Tidak boleh Tidak boleh Atau di bawah fotoku ya Kuburkan fotoku di Padang Arapah Supaya aku dicatat malekat sudah naik haji Nah tidak boleh Ada orang yang mau kuburkan foto Atau menulis-nuliskan nama Tuliskan nama aku nanti di Jabal Rahmah Bukit Kasih Sayang Supaya saya cepat dapat jadol Ditulislah Namanya dan nama calonnya Di Jabal Rahmah Pakai spidol Nah itu tidak boleh Itu termasuk Perbuatan fasik Walafusurwa Kemudian yang ketiga Walajidala Tidak boleh bertengkar Bu Yang paling banyak bertengkar itu ibu-ibu Ya Di Di Dibaik ke penginapan Penginapan itu namanya Maktab Mampu ketika melantar Jumrah Mampu ketika Dibas Jidilhar Nah Itu kadang-kadang Bertengkar Saya Ditemui oleh orang yang bertengkar Suami istri Di Waktu sa'i Sa'i itu berlari-lari Antara safa dan maruah Antara dua bukit Tapi sekarang bukitnya tidak nampak lagi Karena sudah dalam gedung sebuah Kalau orang umrah Mungkin tidak ada sa'i Tidak ada mas ya Betul Umrah Eh ikut sa'i Oh sudah Tahu waktu ikut sa'i ya Oh cuma Oh malu antar jumrah Tidak ya Ah Betul Nah Jadi waktu berlari-lari itu Kena harus tujuh kali Ah Jatuh dia Baru tujuh kali Jatuh Baru enam kali Dikatakan oleh suaminya Sudah tujuh kali Kata istrinya Baru enam kali Bertengkar dia Akhirnya datang Yuk kita tanya sama bapak itu Orangnya Seperti kenal Tapi saya tidak kenal dia Apa katanya Pak Tolong hakimi Kami berdua Menurut istri saya Baru enam keliling Menurut saya sudah cukup tujuh Bagaimana pak Saya katakan Tambah satu lagi Kalau Berlebih Bagaimana Menurut dihitungan saya Biar lah Lebih baik berlebih Daripada Kurang Akhirnya diatur Padahal Sebelumnya Saya yang macam itu Isteri saya yang mengatakan Nasiburah Saya yang mengatakan Itu datang pula orang itu Oh sama ya Kasusnya Nah Halo Ibu Bu Nah Hati-hati ya Jangan Sampai bertengkar Walajidala Jadi pertama Jangan berkata-kata yang kasar Yang kotor Yang kedua Jangan berbuat pasif Membaca-baca doa Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Kemudian yang ketiga Walajidala Jangan bertengkar Lalu yang banyak diisi adalah dengan Zikir Bukan hanya waktu haji Orang yang tidak haji pun Harus banyak berzikir Menyebut nama Allah Misalnya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadi daripada nyanyi-nyanyi dangdun, lagu rah, lagu perancang, lebih baik kita menyebut nama Allah. Kita zikir menyebut nama Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran. Qul innani anawahu la ilaha illa alaq. Fa'budani wa aqibis sholatani zikri. Katakanlah kepada manusia seluruh dunia, kata Allah, namaku adalah Allah. Siapa yang memberi nama kepada Allah? Allah sendiri. Jadi bukan kita memberi nama kepada Allah, tapi Allah sendiri dalam firmannya. Qul innani anawahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain Selain dari aku Nabi Isa, Nabi Musa Nabi Ibrahim bukan Tuhan Tapi utusan Tuhan Nabi Muhammad bukan Tuhan Tapi utusan Tuhan Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan bertuhan kepada Nabi Isa Jangan bertuhan kepada Nabi Musa Jangan bertuhan kepada berhala Jangan bertuhan kepada malaikat Roh kudus Jangan bertuhan kepada anak Nah kadang-kadang ada buat Tuhan anak-anak Yang Tuhan sebenarnya hanya Allah Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembah aku saja Ibu-ibu Halo Ibu-ibu Pernah menghadapi masalah dalam kehidupan Pernah susah Pernah bersedih Pernah berhutang Mau lunas hutangnya Mau tenang pemikirannya Ada doa yang ajar Ada doa yang ajarkan oleh Rasulullah SAW Apa doanya Allahumma inni Yang terima kasih yang dikintai Kehilangan ayam Kehilangan terbang Kehilangan emas Nah kehilangan kekasih yang dicintai Nah, baca doa itu Jauh dari galau dan jauh dari duka cinta Ya Allah, jauhkanlah diriku dari rasa takut Orang jadi gila itu kena terlalu takut Lupa dia minta tolak kepada Allah Takut saja Menjadi gila di alam-alam Karena takut yang berlebihan itu sudah dimasuki oleh syaitan Kita tidak boleh takut kepada syaitan Kita hanya boleh takut kepada Allah Maka doa kita baca itu Kalau ada kita takut, baca itu Ada bayang-bayang yang melakukan kita, baca Allah berlindung juga kepada engkau ya Allah Dari sifat kikir Bukhli Tahu kikir? Kikir yang untuk memotong Mesiri Tahu? Kikir itu besi yang didekatinya putus Tapi dia tidak mau luah sedikitpun Itu namanya kikir Kikir yang mau luah Yang temannya yang luah Itu kikir namanya Dalam bahasa Cina namanya Lau kek Lau artinya terlalu Kek itu himan Terlalu himan Dalam bahasa Melayu disebut Kedekut Kedekut Dalam bahasa Minang disebut Saku-saku banyain Cekik Ya kan? Ada bahasa Minang ya Dalam bahasa Jawa ini apa mas? Orang kikir itu Orang pakir Ada? Hah? Kok tidak? Ya Saya pun nyebutnya susah Ya Tidak boleh Tidak boleh Dalam berbagai bahasa Kita fahami bahwa Kikir itu belik Itu sangat berbahaya Dalam Al-Quran dikatakan Jangan tahu sangka orang yang belik Medik Jangan disangka dia itu Tidak Balhu'a syarullah Membahkan Mendatakan Kejelekan Pada dirinya Sayutawakun Nabi ma'bah Hilubihi Ya Allah Akan dikalungkan Pada leher mereka Harta benda Yang mereka Kikir Dalam Nah makanya doanya A'udzubika Minal jubni Wal gumbli Jauh dari dasar takut Dan kikir Kemudian A'udzubika Minal ajzi Wal kasali Jauhkan Jauhkan diriku Dari sifat lepah Loyo Loyo Mau tidur Tempatnya malas Ibadah malas Ajzi Namanya Mudah Tapi sudah seperti orang tua Itu namanya Ajus Kalau ajus itu tua Lemah Ini orang muda Tapi Bersikap Seperti orang lemah Itu berdoa Jauhkan dari Sifat lepah Wal kasali Jauhkan diri kami Dari sikap malas Nah malas itu Berbahaya Jadi pendidikan Indonesia ini Baru dikatakan Bermutu Kalau mampu Menyerang Penyakit malas Muridnya Tidak ada lagi Yang malas Gurunya Tidak ada yang malas Megawainya Tidak ada yang malas Rajin semua Nah itu baru namanya Pendidikannya Bermutu Tapi Lulus Eftanasnya 100% Gurunya Tapi pemalas juga Tidak Bermutu Dari segi Individualis Bermutu Dari segi Akademis Karena sudah dilalunya Secara akademis Ya Bermutu Tapi secara Individualis Dia tetap Pemalas Dia hanya untuk Bisa lulus Ujian Saja belajar Begitu Tidak ujian lagi Dia tidak Belajar Akademisnya Lulus Individualisnya Jadi lemah Jadi mutu Itu ada mutu Individualis Ada mutu Sisiologis Kertabayan Keterkepakaian Di tengah Masyarakat Ada mutu Akademis Lulus Menulis Seleksi Secara Formal Nah Jadi itu Pak Ibu Nah Jadi Doanya Auz Bikaminal Ajzi Wal Kasali Jauhkan Diri Bikam Sifat Lemah Dan Kok Malas Orang Belanda Mengatakan Bangsa Indonesia Makan Dijajah Kenapa Kok Malas Dia Katanya Masak Sebanyak Banyak Ini Dikulip Kok Masih Beli Dikulip Nah Tengah Terlaluan Tempat Bertanam Sayur Sebanyak Banyaknya Kok Masih Beli Sayur Tempat Belanda Masak Sebanyak Banyaknya Kok Masih Beli Beras Akibat Kau Malas Kata Orang Belanda Sekarang Belanda Tidak Lagi Nah Kemudian Minta Apa Ternyata Di Dunia Ini Sekarang Negara Kita Paling Banyak Utang Menurut Menteri Keuangan Siapa Namanya Seri Pulih Gaji Katanya 80% Itu Diam Dari Utang Jadi Kalau Ini Nak Mengecilkan Utang Potong Gaji Begawai Negeri Separuh Nah Untuk Gaji Begawai Negeri Yang Berhutang Padahal Hadis Nabi Mengatakan Jauhkan Kami Dari Berhutang Mandirilah Banyak Kreativitasnya Nah Itu Ghalabat Tidak Ini Tidak 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 Utang Apa Lagi Utangnya Pakai Ribah Utangnya Pakai Buka Ber Bunga Adrafa Muga Afa Itu Namanya Ribah Nasa Ribah Bertambah Besok Dilahirkan Dari Kubur Seperti Orang Gila Saya Kenal juga Setup Tapi Tau Bulan Ini Saya Tutup Henti Kan Dibah Dapat Puan Pesion Saya Tutup Habis Saya Belen Depan Pesion Terus Doanya Ya Allah Jawahkan Daripada Lilitan Utang Berapa Ada yang tahu Berapa Utang Indonesia Sekarang 5500 Triliun Rupiah Banyak Hampir 6000 Triliun Itu 40 tahun Lampanya Anak cucu Kita Bayar Untang Berapa Lampanya Ampe 40 tahun Lampanya Pandai Pandai Ya Dah mati Kita Bisa Anak cucu Kita Masih Beruntang Nah Makanya Tidak Boleh Mir Olah Betanya Ini Wakoh Rir Rijal Dan Paksaan Orang Dipaksanya Kita Harus Belanja Di Kedainya Dengan Ditipu Katanya Barang Murat Ternyata Dalam Untungannya Mah Dipaksa Juga Kita Kesana Berapa Kita Berapa Ya Allah Jangan Aku Terkena Giringan Tipuan Dan Paksaan Koran Hei Bu Bu Pernah Kena Tipu Enggak Banyak Orang Menipu Melalui HP Bu Katanya Ibu Dapat Hadiah 350 Juta Dari Telkomiser Temui Nomor Ini Terlalu Ditemui Akhir 18 Juta Nanti Dapat Dapat Mobil Satu Dikirim Duit 18 Juta Katanya Dari Gubernur Dipasang Lampung Sekeliling Dikasih Tahu RT Pasar Mana Ibu 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 Dapat Adi Ya Dari Mana Tahu Ini Dari SMS Penipuan Ini Bu Pedal Lumpul Dari Pasang RT Dari Panggil Mau Menyemput Teratangan Mobil Rupanya Mobil Seperti Tipuan Ibu Jangan Mau Ditipu Banyak Sekali Tipuan Itu Nah Doa Kita Demikah Bapak Dibu Saya Ulangi Doanya Sekali Lagi Allahumma Inni Auzubika Minal Ambi Wal Hazani Wa Auzubika Minal Jubni Wal Bukhli Wa Nauzubika Minal Ajzi Wal Kasali Wa Nauzubika Minal Halabati Daini Wa Wakhir Rijal Demikalah Ibu Yang Terlambat Terlambat Warsito Ada Ramad Buat Dikit Ditambah Oleh Pak Warsito Kira-kira 5 Menutup Bersama-sangat Terima kasih Kepada Busta Ramad Pak 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 Tidak Pak Pak Terima kasih 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 Yeah Yeah Terima kasih 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 Terima kasih